Intro Halo sahabat inspirasi news Rocky Gerung akan dilaporkan ke polisi karena kritik UU ITE Husin Alwi siap laporkan Rocky Gerung ke polisi karena pernyataan isi kepala Jokowi harus direvisi bukan UU ITE Husin Alwi yakin pendukung Jokowi sakit hati jika baca pernyataan Rocky Gerung ini Rocky Gerung dianggap tidak bermoral Saya sebagai pendukung setia Pak Ed Jokowi sakit hati baca pernyataan RG Kelewatan Pertama dia rakyatnya Kedua dia orang yang berpendidikan Dimana moralnya sebagai pendidik Kalau seandainya pendukung Jokowi masuk dalam kategori antar golongan dalam pasal 28 E2 UU ITE Saya siap laporkan Kata Husin Alwi dalam akun twitternya Sementara itu politisi PSI Mu'anas Alaidid menilai ucapan Rocky Gerung itu tidak bisa dilaporkan oleh orang lain selain Jokowi Namun dia menilai perkataan Rocky Gerung sebagai hinaan Mesti presiden sendiri Sayangnya yang lapar polisi tak boleh lagi diwakilkan Dan bagaimana kalau ulama-ulama sebu yang dimuliakan yang dihinakan begini Banyak orang pasti tidak terima terhadap orang yang dicintainya terlebih penghindaan terhadap nasibnya Jangan sampai revisi UU ITE membuat kita justru saling maki dan saling hina Kata Mu'anas Sebelumnya pernyataan menohok itu ditimpali Hersi Beno Arif Yang bertanya apakah Rocky Gerung tidak melihat adanya semacam etikat baik dari pemerintah Mengingat belum lama ini Presiden Jokowi meminta warga untuk lebih aktif mengkritik pemerintah Namun Rocky Gerung tampak tidak sepakat Pasalnya hal semacam itu baru bisa dicapai apabila Presiden dan kekuasaan mengerti apa itu demokrasi Sampai-sampai Rocky Gerung menyebut bukan UU ITE lah yang seharusnya direvisi Tetapi cara berpikir orang-orang dipucuk kekuasaan Tapi kalau kekuasaan gak paham demokrasi berjuma Karena intelijen akan cari-cari supaya memuaskan keinginan Presiden agar oposisi tidak ada Tutur Rocky Gerung Presiden harus datang dengan pidato baru Bahwa saya bersalah selama ini karena menganggap oposisi buruk Oleh sebab itu saya revisi secara pikir Bukan UU yang direvisi Tegas Rocky Gerung Menyoal keberadaan UU ITE Menurut dia yang harus dilakukan sekarang ini adalah Menganggap keberadaan oposisi karena bagian dari demokrasi Namun dalam hal ini Rocky Gerung agaknya menyaksikan pengetahuan Presiden Jokowi dan jajarannya terkait demokrasi Kalau oposisi gak dianggap UU ITE itu direvisi Dia orang ketawa lagi Yang mesti direvisi isi kepala Presiden Sebagai kepala negara Beliau salah mengertikan demokrasi Terang pengamat politik Rocky Gerung Istana tidak paham demokrasi Kalau paham problemnya Bukan sekedar UU ITE Tapi aturan kebebasan politik Aturan result mesti dihilangkan Sambungnya Melihat Presiden Jokowi belakangan ini Rocky Gerung menyebut kepala negara itu tengah berada di ujung kekhawatiran Oleh sebab itu Rocky Gerung menyarankan agar istana mempelajari lebih dalam lagi Kemampuan menghasilkan politik demokratis Pak Jokowi di ujung kekhawatiran Dia tiba-tiba punya ide Melepaskan kendali politik Itu ajaibnya Orang lihat pas eventnya apa Tugas Rocky Gerung Istana harus belajar lagi Kemampuan menghasilkan politik demokratis Baru berbicara hal-hal etis Jangan sokok Pak JK dan SBY Dengan soal UU ITE Sokok rakyat dengan kecerdasan demokrasi Tandas Rocky Gerung